Dari minggu yang kemarin, kalau minggu kemarin kan kita berencana, saat ini rencana itu sudah terwujud dengan hadirnya atau selesainya masker-masker yang sekitar 10 ribu jumlanya. Nah minggu depan kita eksekusi untuk bisa mendistribusikannya, kas 10 kotak. Dan kemudian pembedanya lagi yang sekarang ini kita punya multi-finger purpose, ini untuk supaya kita mencet kalau lift, kita nggak mencet langsung tombolnya di ujung ini. Terus kalau buka ATM, terus kita buka pintu, kita nggak pakai, handle-nya nggak pakai tangan, jadi pakai ini, buka tutup pintu, ini nyatau gitu, kegagangnya. Ini ada dua jenis, yang ini aluminium, ini aluminium 90 ribu, tapi yang murahnya ada plastik, kita memproduksinya dengan 3D printing, itu kuat juga, kuat banget. Itu harganya 30 ribu. Nah dengan membeli ini, kita udah menyumbang GSUI gitu, fungsinya kesana, jadi kita menjual merchandising yang multi-purpose finger istilahnya kita, MPF. Ya bedanya hari ini, mungkin salah satunya ini gitu. Pak Bisa, ini kan masker ini akan didistribusikan minggu depan, itu sehari atau berapa hari untuk melempar ke 10 kotak? Kalau melemparnya sih mungkin 1-2 hari bisa, tapi nyampainya kan mungkin yang berbeda-beda ya, ada yang mungkin, ya kurang lebih 1 minggu lah semua udah sampai di masyarakat yang memutukkan di sana gitu, kurang lebih 1 minggu. Mas, ciptain alat itu dalam artian, apakah dampaknya ngefek karena banyak yang kena karena ATM dan itu atau gimana, akhirnya tercetus? Ya, sebenarnya kita punya inventor yang membuat ini, namanya William. Mereka menciptakan ini untuk kita supaya tidak berinteraksi langsung dengan, tangan kita tidak berinteraksi langsung dengan benda-benda yang kita hakin pegang gitu. Jadi terciptalah alat ini gitu, sebenarnya kita juga punya box ultraviolet yang untuk handphone, uang, tapi ya misalnya barang belanjaan kita habis belanja dari rumah, ya itu kita masukin box itu ada gitu. Cuman memang harganya karena komponennya mahal, harganya cukup mahal sekitar 3 juta, tapi ini saya rasa sangat baik karena permintaannya tinggi nih ternyata masyarakat. Jadi seperti saya juga kalau naik lift ya pencetnya gini-gini aja udah, gak tangan kita langsung atau KTM gitu, dari ini. Karena kalau biasanya itu kalau di lift itu kan disediakan tusuk gigi ya. Nah saat ini ya kita dengan motif finger ini ya kita tidak perlu bergantung dengan tusuk gigi itu. Kadang pernah saya di dalam lift itu aja, tidak ada tusuk gigi ya, jadi mau gak mau saya harus pakai begini gitu. Dengan ini kita sangat berguna sekali untuk mengurangi sentuhan fisik gitu, dengan benda-benda yang sering beberapa orang pegang. Ini sangat praktis, sangat ringan, handy, kita bisa masuk kantong juga gak tergambung kitanya gitu. Bisa keychain juga jadi gantungan kunci juga gitu. Mas itu kisaran berapa mas harganya dan nyarinya dimana itu ketika orang pengen? Kalau nyari bisa hubungi ke kita, ke GSUI, tadi ada nomor teleponnya Mbak Ade. Jadi harga kalau yang aluminium Rp90.000, tapi kalau yang plastik itu Rp30.000. Kalau aluminium Rp90.000. Ini aluminium nih. Berapa banyak mas? Yang plastik itu kita dari 3D printing. Berapa banyak yang disiapkan saat ini mas? Kita on demand aja. Jadi saat ini baru 2 hari yang lalu kita luncurin, ada lebih dari 100 orang yang mesen gitu ya. Bervariasi mungkin dia buat istri anaknya jadi 1 orang ada yang 5, 1 orang ada yang 10, ada yang borong 12. Ada yang nanya lagi gimana kalau dia jadi agen gitu. Bisa boleh apa? Kita sih boleh-boleh aja. Karena memang tujuan kita, semua masyarakat bisa mempergunakan sejenis ya. Mungkin akan ada lagi teman-teman lain yang menciptakan, saya nggak tahu, tapi mungkin ya kita menciptakan ini gitu. Pertama kali Pak ya? Iya, pertama kali. Karena ya kita berinovasinya di sini gitu. Jadi sekali mendayung 20 tahun. Kita bekerja sama sama prime skill, saya baru ingat. Prime skill namanya. Mereka inventor gitu. Untuk barang-barang seperti ini? Iya, ini dan alat barang seperti ini tercipta pada saat itu menhadapi COVID-19. COVID-19. Dan kemungkinan juga akan muncul juga mungkin barang-barang inovasi baru kali ya? Iya, ada 3 atau 4 lagi yang belum di launching. Oh, itu berbentuk apa aja? Itu tadi alat untuk ada box itu traviolet yang memang untuk pembunuh kuman. Barang-barang belanjaan kita atau uang, handphone. Jadi kalau ada gojek kirim makanan ke kita, makanan itu kita ambil dalam box itu dulu. Dan kita tutup, di box itu ada sinar ultraviolet yang akan memasikan virus itu. Nah, beberapa menit kemudian baru kita angkat lagi. Nah, itu udah steril. Biasanya kan, kita kan kalau barang datang kita semprot-semprot, kita diamkan dulu. Ya, ini nggak usah ini langsung masukin ke dalam box itu. Tapi itu akan kita launching tinta next look gitu. Untuk saat ini kita fokus pada multi finger ini. Antusiasme dari masyarakat ini pun juga cukup tinggi. Karena ini easy to keep gitu. Gampang dikantongin. Pokoknya gampang sekali lah. Dan bisa jadi senjata kayaknya. Buat begal.